Oke, jumpa lagi di channel dokter lampu tv Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan coba review Dan juga perakitan dari What matter tipe font warna putih ya Nanti akan kita coba rakit Dan juga coba kita bongkar Isinya seperti apa Untuk yang kemarin sudah kita Bongkar juga What matter yang tipe RGB ya, berwarna Yang tipe berwarna seperti ini Tipe KWS AC300 Dan untuk what matter kali ini Yang kita review adalah ini PZEM020 Ini adalah what matter Untuk cek what ya tentunya Harusnya 0-10 ampere Jadi rentangnya lumayan Kalau kita pakai yang 100 ampere Kalau hanya untuk servis lampu Itu biasanya mungkin akuratnya masih kurang Kalau kita pakai wat-wat kecil Dan disini pakai 10 ampere ini sekitar 2000 watt ya Untuk maksimal dari loatnya Seperti ini Untuk penampakan depan Disini ada tombol ya Ini tombol untuk mematikan dan juga Menyalakan dari wattmeter ini Untuk skema pemasangan seperti ini Sudah ada petunjuknya disini ya Kita lihat AC in disini Kemudian disini lot Ini bagian bebannya Disini ada 4 pin Jadi ini sangat mudah sekali Kita pasang ya Kita rakit Sudah menyiapkan disini Stacker seperti ini Ini kita pasang di bagian AC in Bagian AC ya Coba kita lepas Ini kita kendorkan dulu Dia akan terbuka seperti itu Kita kendorkan semuanya saja Ini tinggal kita pasang di bagian AC in Jadi bagian tengah Untuk listrik AC ini Tidak bisa kebalik ya Ini bolak-balik sama saja Intinya kita Masangnya di bagian tengah Kita masukkan Kemudian kita Sekrup Kita kencangan lagi Nah seperti ini Ini untuk Seperti ini sudah bisa kita nyalakan Kita coba ya Disini saya sambungkan ke Tegangan PLN Oke coba saya nyalakan Nah ini Ini sudah menyala ya Ini karena saya pakai Lampunya ini Lumayan terang Coba kita matikan Nah Untuk penampakannya Seperti ini Ini kondisi lumayan gelap Jadi fontnya ini Sangat kelihatan putih Dan sudut Penglihatannya juga lumayan Ini meskipun kita lihat Dari sisi atas Seperti ini Dia masih kelihatan Samping Samping juga kelihatan Oke Bawah juga Akan tetapi untuk Yang RGB yang kemarin Itu kalau kita lihat Dari atas Dia akan hilang fontnya ya Dan kelebihan dari yang ini Seperti itu Dan juga fontnya ini Juga Terbagi menjadi 6 Ini juga Lumayan membantu ya Jadi kita bisa jelas sekali Melihat dari Viewnya ini Sangat jelas Nah ini juga Meskipun ada cahaya Ini juga jelas ini Masih jelas Kita lihat dari atas Juga jelas Dari bawah jelas Samping juga jelas Jadi kelebihan dari Wattmeter yang font putih Seperti itu Coba kita matikan ini ya Displaynya Ini juga masih kelihatan Kelihatan jelas ya Nyalakan Dan Coba kita Kasih beban ya Ini saya sudah mematikan Dari listriknya ya Ini juga Tidak ada plusmin ya Bebas mau Taruh di mana Yang penting di bagian Samping Atau di bagian Lot Outputnya Tinggal kita sambungkan Seperti ini Mudah sekali ini Memasangnya Sudah terpasang ya Untuk beban ya Kan saya ambilkan Lampu led Disini kita pakai Coba ini Ini Aliano Ini 5 Watt ya Coba kita pasangkan Dan kita nyalakan Nah Disini tertulis 5 Watt ya 5 Watt Bisa kita lihat ya Berarti ini lednya Memang Real nih Saya coba Saya matikan Nanti konslet 5 Watt ya 50 Hz Currentnya Seperti itu Jadi disini Lumayan penting Semuanya Ini indikatornya Kalau yang RGB itu Ada detik An itu Enggak Enggak terlalu penting Nah Ini semua penting Ini Voltase Arus Ini arus AC ya Arus AC Kemudian Watt Watt AC Nah Ini Watt ini Nanti akan Terhidung KWH Ini ya Kemudian Disini Frekuensi Hertz 50 Hz Kalau untuk Yang KWS AC 300 Yang RGB Itu Enggak ada Frekuensinya Disini Kemudian Disini adalah Power Factor Dan semua Ada tulisan Tulisannya Seperti ini Jadi Sangat membantu Voltage Current Power Energy Frekuensi Kemudian Power Factor Jadi Sangat Bagus sekali Kita matikan Kemudian Kita coba Bongkar ya Seperti apa Isi dari PZEM PZEM 020 Agak sulit Bacanya Ini tipenya PZEM Kalau dibaca PZEM PZEM Sulit Jadi Bacanya Sulit Oke Coba Kita Odol Odol Ini Isinya Seperti apa Apakah Lebih Bagus Dari Yang Keluaran Yang Model Hitam Fontnya Hitam Bagus Mana Dengan Yang Itu Kalau Yang Hitam Dulu Kayaknya Saya Sudah Pernah Review Yang Fontnya Hitam Itu Di Dalamnya Driver Pakai Kapasitor Jadi Semacam Transformer Powerless Kalau Transformer Less Itu Biasanya Juga Kurang Maksimal Ini Dia Sudah Kita Buka Dan Coba Kita Intip Di Dalamnya Ada Apa Sini Jadi Disini Dia Power Suplinya Memakai Switching Dan Untuk Switching Seperti Ini Menurut Saya Sudah Lumayan Sangat Bagus Sini Dan Ini Kapasitor Kemudian Disini Sudah Dites Sama Fabrik Sudah Keliatannya Ini Hice Quality Control Nah Dan Coba Kita Apa Namanya Kita Lepas Ya Lepas Dari casing Jadi Isinya Seperti Ini Ada 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 Petetannya Kemudian Disini Ada CT Ini Kalau Yang 100 Buat Itu CT Itu Ada Di Luar Ada Semacam Toroid Bulat Kalau Ini Enggak Ada CT Disini Jadi Dia Langsung Dimasukkan Di Dalam Alat Ini Lebih Simple Lagi Kalau Kita Merakit Kalau Pakai Yang Induktor Rentang Pengukurannya Sangat Tinggi 100 Amper Kalau Tidak Salah Kalau Ini 10 Amper Ini Sudah Lumayan Sekitar 2000 Jadi Sangat Bagus Sekali Dan Kita Masangnya Mungkin Juga Lebih Mudah Ini Daripada Yang KWS AC 300 Ini Sudah Banyak Ini Yang Masangnya Salah Kemudian Ada Resistor Yang Terbakar Di Dalam Karena Kesalahan Pemasangan Nah Itu Tadi Oke Masih Banyak Video Video Kita Di Channel Ini Di Channel Dokter Lampu Seputar Service Lampu Untuk Channel Ini Dan Juga Review Elektronik Yang Semoga Saja Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Coba Saya Minta Pendapat Untuk Watt Meter Ini Kira Kira Untuk Kamu Ini Lebih Senang Yang Mana Yang RGB Apa Yang Model Ini Dan Tentunya Kalau Yang RGB Itu Kan Ukurannya Memang Lebih Kecil Daripada Ini Ini Lumayan Besar Ini View Untuk View Nanti Kita Lihatnya Itu Juga Ringan Di Mata Karena Ukurannya Besar Ukurannya Besar Kalau Yang KWS AC 300 Ini Dia Ukurannya Kecil Jadi Layarnya Segitu Ya Bisa Kita Lihat Ini Kecil Ini Lumayan Besar Oke Terima kasih Telah menonton Video ini Masih ada Video-video Lain Di Kanan Kiri Silahkan Diklik Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Lagi Di Video Kita Lainnya See You Next Time Sampai Assamai Sampai Terima kasih.